PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Sebagai salah satu negara terkorup di dunia, perilaku korup pejabat dan politisi sudah sangat-sangat mengurita dan rakus. Ketua Forum Penduli Memerangi Korupsi, PemBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Jadi di atas permukaan itu korupsinya, es yang bungkaan, es yang kecil, es yang kecil. Kemudian yang di bawahnya itu, es bungkaan, es yang gede, itu juga merupakan penyebab timbulnya korupsi. Sehingga kalau kita hanya nanggepin orang saja, itu nggak akan cukup. Pendapat senada juga dikemukakan peneliti Indonesian Corruption Watch, ICW. Korupsi terjadi akibat keserakaan individu yang memiliki sifat mental tidak bagus. Ketika ini kita sudah pada kesimpulan bahwa korupsi yang sekarang terjadi di Indonesia, itu udah korupsi karena keserakahan. Menurutnya angka indeks korupsi Indonesia ke posisi 118 dari 130 negara versi transparansi internasional, membuktikan bahwa Indonesia belum keluar dari kasus korupsi setelah 13 tahun reformasi berjalan. Fenomena ini suka atau tidak mempertegas adanya praktek kekuasaan yang korup dengan didominasi kekuatan partai politik. Pada lembar tahun 2012 misalnya, terungkap banyak kasus korupsi melibatkan anggota atau pengurus partai politik. Terhitung sejak pelarian bendera umum Partai Demokrat Muhammad Nasruddin yang terhenti di Kartahena, Kolombia, satu persatu terungkap ke ruang publik. Pada kasus malang sejumlah nama diseret ke penjara, baik dalam status tersangka maupun terpidana. Mulai dari Muhammad Nasruddin, Ancelina Sondah, Hartati Murdaya, hingga Menpora Andi Alfian Malarangeng. Tragisnya lagi, tindak korupsi dan praktek suap di bumi Pancasila ini tidak hanya melibatkan internal kolega partai, tetapi bisa dilakukan secara berjemaah dengan melibatkan kadar lintas partai ataupun lintas fraksi. Maraknya kadar partai terlibat kasus korupsi boleh jadi merupakan konsekuensi politik biaya tinggi di Indonesia. Akibatnya para kader partai yang ingin tetap eksis membutuhkan modal besar untuk bisa bertahan, sekaligus dipilih lagi di masa mendatang. Celakanya, cara instan untuk mendapatkan uang cepat hanya bisa dilakukan melalui korupsi dan menerima suap. Tidak adanya budaya malu membuat praktek korupsi sebagai hal yang lumrah. Bahkan di kalangan pegawai negeri sipil PNS, praktek korupsi menampakkan gejala kian rakus. Di Indonesia suka atau tidak, batasan antara menjadikan koruptor sebagai musuh bersama atau the common enemy dengan menjalin kerjasama koruptor sebagai rekan kerja atau partnership, belakangan kian kabur dan tidak lagi jelas. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memaknai korupsi pada dua hal. Korupsi yang dilakukan dengan sengaja dan korupsi karena ketidaktahuan. Pada kasus korupsi yang dilakukan penjabat karena ketidaktahuan layak dibela. Seorang pejabat bahwa yang dilakukan itu kelihatan dan itu berkategori korupsi. Maka negara wajib menyelamatkan mereka-mereka yang tidak punya niat untuk melakukan korupsi, tapi bisa salah di dalam mengembang tugas-tugasnya. Tugas yang datang siang dan malam. Berbeda dengan pandangan Ketua KPK Abraham Samad, tidak ada istilah kemal hukum untuk pejabat yang terbukti maling uang negara. Dan seorang pemimpin seharusnya sudah tahu korupsi melanggar hukum. Saya percaya kita semua telah sepakat bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Jampak dan kerusakan yang ditimbulkan korupsi amat buas dan parah. Jadi kalau kesungguhan memberatas korupsi tidak dimulai dari pucuk pimpinan tertinggi, maka jangan pernah berharap negeri ini bisa terbebas dari stigma negeri sorga bagi para koruptor. Terima kasih telah menonton!